Intro Yayasan Artagraha Peduli melalui unit usaha Menara Global membagikan sembako untuk warga Kuningan Timur, Jakarta Selatan yang berpenghasilan minim di sekitar unit usaha Artagraha dengan radius 5 km Jumat Siang. Kegiatan ini rutin dilakukan Artagraha Peduli sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama dampak dari kenaikan harga BBM. Turut hadir di lokasi Direksi Menara Global Ienawati Chandra dan Building Management Menara Global Emilia Kusuma serta Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kuningan Timur Sigit Budianto. Kegiatan kami pada hari ini adalah sebenarnya kegiatan dari Artagraha Peduli yang sekiranya mempunyai solidaritas terhadap masyarakat yang berpenghasilan minim akibat daripada kenaikan BBM. Semoga dengan adanya niat baik dari Artagraha Peduli ini dapat membantu masyarakat dan berhasilan minim. Kami berharap semoga perusahaan-perusahaan lain atau penggiat usaha lain melakukan hal yang sama untuk kegiatan yang sangat positif seperti ini. Saya mewakili dari teman-teman PPSU Kelurahan Kuningan Timur mengucapkan terima kasih banyak dan kami semua sangat senang sekali atas bantuan dari PT Artagraha Peduli dan bagi kami ini kenaikan dari BBM ini sangat berdampak sekali sehingga dengan adanya bantuan ini kami dapat terbantu. Terima kasih. Sementara itu pembagian BLT oleh Artagraha Peduli di wilayah sekitar PT Harmoni, Nirwana Lestari produsen Takoka Quinsti menuai pujian sejumlah toko masyarakat. Dan saya mengucapkan terima kasih juga bahwa kegiatan sembako gratis ini sudah membantu penderitaan Kabupaten Cianjir dalam rangka penurunan stunting yang saat ini Kabupaten Cianjir masih di bawah, masih tinggi tingkat stuntingnya yang alhamdulillah dengan adanya sembako gratis ini mudah-mudahan bisa membantu dalam hal kebutuhan sehari-hari para jompo dan masyarakat miskin lainnya. Saya Kapten Infantri Esron dan Ramil 060819 Takoka mengucapkan terima kasih banyak kepada Artagraha Peduli yang telah membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM sebanyak 3.500 paket. Artagraha Peduli. Yes! Saya mengucapkan apresiasi kepada PT Harmoni Nirwana Lestari yang telah bekerjasama dengan yayasan Artagraha Peduli khususnya dalam membagian sembako yang saat ini memang masyarakat sedang membutuhkan. Dan tentunya ini kerjasama ini mendapat dukungan dari pihak Poli yang sampai saat ini Poli masih terus melakukan pemberian sembako untuk meningkatkan masyarakat. Saya Pemdes Pasawahan mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Artagraha Peduli yang telah memperhatikan masyarakat miskin yang ada di Desa Pasawahan dengan pemberian sembako gratis sebanyak 1.000 paket dalam rangka kompensasi pernaikan BBM yang tentunya dapat membantu masyarakat kami di Desa Pasawahan khususnya. Selain itu, AGP juga memberikan bantuan kepada 30.000 karyawan Artagraha Network yang berpenghasilan UMR. Program bantuan ini diharapkan dapat menjadi panggilan setiap orang dan para pelaku usaha lainnya untuk terus memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan.